Intro Akibat belum adanya hujan turun, kekeringan masih terjadi di wilayah 2 kelurahan Majalengka dimana mengalami krisis air bersih. Sumber air bersih yang ada sudah mengering sejak 3 bulan lalu sehingga warga pun terpaksa memanfaatkan air yang tersisa untuk kebutuhan sehari-hari. Beginilah kondisi yang dialami warga Dukuhurib dan Gunung Larang Kelurahan Sindang Kasih Majalengka yang sejak 3 bulan lalu sulit untuk mendapatkan air bersih. Dimana sumur yang berada di sekitar rumahnya sudah mengering dan warga pun terpaksa memanfaatkan satu-satunya sumur sebagai sumber mata air yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti masak, mencuci, dan juga mandi. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah daerah untuk memberikan bantuan air bersih secara kontinu agar masyarakat kesehatannya terjaga. Di bulan julinya, julie getos kering. Bulan julie ya Bu. Ini airnya untuk apa aja Bu Di Bu? Ngan nyuci, masak di rumah, suka ambil. Dari sini? Emang di sini salah satu mata air satu-satunya? Satu-satunya. Kekeringan kemasa daya di Kadil. Mata air yang besar juga. Jadi kalau nggak ada hujan seperti ini, emang di sini suka sulit cari airnya? Sulit. Kalau sumber di rumahnya ada nggak Bu? Ada agak kecil Bapak. Paling punya seember, buat masak. Oh gitu. Ini ya buat uci piring, buat mandi. Buat masak juga? Iya. Buat minum juga? Iya. Kondisinya di rumah udah gimana sumburnya? Udah ada. Udah nggak ada. Kering? Udah lama kayak gini? Iya, udah lama. Udah berapa bulan atau lima? Udah ada perhatian dari pemerintah desa atau obatnya? Udah ada. Kepengennya Bu gimana Bu? Ya? Ya kepingennya itu tiap seminggu dua kali dikirim lah. Ada bantuan air bersih ya Bu? Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV. Salam Tri Brata. Salam Tri Brata.